Hari ini kita rata sekait dengan evaluasi dan kepanjangan penetapan PPKM di luar Jawa dan dari hasil PPKM itu dapat disampaikan beberapa hasil sebagai berikut bahwa secara keseluruhan WHO dalam laporan Situation Report per tanggal 3 November menyatakan bahwa seluruh provinsi di Indonesia berada pada tingkat penularan atau community transmission di level 1. atau tingkat penularan yang rendah. Kemudian juga kalau kita lihat dari report dari Nikkei Indonesia berada di dalam peringkat ke-41 naik dari peringkatnya dibandingkan yang lalu 54 dan Indonesia dengan peringkat ke-41 tersebut adalah tertinggi di ASEAN. Kemudian kalau kita lihat di luar Jawa Bali, kasus aktif per 7 November adalah 5.566 kasus atau 0,4% dari total kasus dan turun 97,5% dari puncak kasus aktif di luar Jawa Bali per 6 Agustus dibandingkan 6 Agustus yang lalu. Konfirmasi harian sebesar 159 kasus dengan tren penurunan sebanyak 99,5% dari puncaknya di bulan 6 Agustus yang lalu dan kasus aktif di Jawa Bali berkontribusi di luar Jawa Bali sejumlah 51,42% dari total kasus nasional. Kemudian dari segi pulau, Sumatera, recovery rate 96,13%, fatality rate 3,57% dan penurunannya dibanding 98%. Desa Tenggara, recovery rate 97,41%, fatality rate 2,34% dan penurunannya 98,23%. Kalimantan, recovery rate 96,55%, fatality rate 3,17%, penurunannya 97,9%. Sulawesi, recovery rate 97,1%, fatality rate 2,63%, penurunannya 98,16%. Maluku, Papua, recovery rate 96,07% dan fatality rate 1,75% dan penurunannya sebesar 90,26%. Dari 27 provinsi luar Jawa Bali tidak ada yang di level 4, kemudian tidak ada di level 3, ini kita bicara provinsi, dan 22 di level 2 setelah 5 provinsi di level 1. Sedangkan kabupaten kota jumlah level 1 meningkat, 151 kabupaten kota, kemudian level 4 dan 3 terus menurun, tidak ada di level 4, dan 4 kabupaten di level 3, dan terdapat 231 kabupaten kota di level 2, dan 151 kabupaten kota di level 1. Dari segi vaksinasi, baru 6 provinsi yang di atas nasional, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Blitung, Altara, Kaltim, NTB, dan Sulut, sementara provinsi lain, cabupatennya di bawah nasional. Sementara yang sudah 2 dosis, itu beberapa di luar Jawa Bali, yang capaiannya di atas nasional, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Blitung, Kaltim, Jambi, Dalteng, dan Sulut, sementara yang lain masih di bawah nasional. Oleh karena itu, perpanjangan PPKM luar Jawa Bali pada periode 9 November sampai dengan 22 November atau diperpanjang 2 minggu, dengan kriteria level assessment ditambahkan dengan capaian vaksin, untuk capaian yang di bawah 50 persen dinaikkan 1 level PPKM. Sehingga dengan demikian ada 156 kabupaten kota, assessmentnya level 2, karena vaksinasinya di bawah 50 persen, sehingga dinaikkan menjadi level 3, sehingga total di level 3 ada 160 kabupaten kota. Kemudian di level 2, itu totalnya ada 175 kabupaten kota, dan di level 1 ada 51 kabupaten kota. Kemudian terkait dengan Mandalika, ini ada beberapa assessment, yaitu di assessment 1, kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, yang di level 2 adalah Lombok Barat. Kemudian tempat Lombok Tengah, vaksinasinya sudah 70,9 persen, dan di kota Mataram juga vaksinasinya sudah di atas 70 persen. Kemudian untuk selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan WSBK, ini terus tentu ditingkatkan, terutama vaksinasi level 2 menjelang pertandingan superbaik nanti. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, sampai dengan 5 November 2021, perencanaan program PEN itu sudah 61,3 persen, dari pagu 744,77 triliun, atau sudah realisasinya 456,35 triliun, di klaster kesehatan sudah 126,65 atau 58,9 persen, di perlindungan sosial sudah 132,49 atau 72,4 persen, klaster prioritas 72,59 triliun atau 61,6 persen, dan dukungan UMKM operasi 63,45 triliun atau 39,1, sedangkan insentif usaha sudah 97,4 persen, atau 61,17 triliun. Selanjutnya, dari segi perekonomian, tadi sudah disampaikan oleh Menko MarineFest, ini kita lihat bahwa resiliensi perekonomian baik, dari segi cadangan devisan, raca perdagangan, dan juga IHSK dan nilai tukar yang walaupun fluktuatif, namun relatif stabil, dan juga level utang luar negeri, ini sekitar 425,5 miliar dolar, dan inflasi tetap terjaga di 1,6 sampai 1,97 persen. Nah, pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan full year bisa dicapai di angka 3,7 sampai dengan 4 persen.